Intro keksi diri, apa yang pernah kau bikin buat negara ini? Apa yang pernah kau bikin buat rakyat? Selain nyinyir Yang kau bangga-bangga kan kau jadi istri AHY Hello, karena kau sakit hati AHY tidak masuk ke daftar calon menterinya di kabinetnya Jokowi Hey, kau harus tau ya AHY itu aja jadi RW aja BEMPAN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perpincangan publik Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas Mengenai Dewi Tanjung yang menyerang Anissa Pohan Dewi Tanjung itu adalah politikus dari PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kemudian Anissa Pohan adalah istri dari AHY Akus Harimurti Yudhoyono Selaku Ketua Umum Partai Demokrat Kenapa diserang? Kalau kita melihat beberapa tulisan di media sosial itu Karena Anissa Pohan itu mengkritik pemerintah terkait vaksin berbayar Di tengah pandemi virus corona Di tengah banyak orang yang akses ekonominya terhambat Karena ada PPKM Banyak yang kehilangan pekerjaan Kemudian banyak pengangguran Kemudian ada beberapa keluarga yang harus kehilangan suami Kehilangan istri karena meninggal Akibat dari virus corona Nah ketika masyarakat mengalami kesulitan Dan seperti itu Jadi tidak elok Tidak pantas menurut saya juga Kalau vaksin itu berbayar Jadi ketika masyarakat membutuhkan Banyak vaksin Karena banyak masyarakat yang belum divaksin Ada kabar vaksin berbayar tentu memberatkan Dan ini adalah kritikan yang disampaikan Oleh Anissa Pohan Namun kritikan itu dibalas dan diserang oleh Dewi Tanjung Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil dari Sindonyus.com Tak terima Anissa Pohan diserang Senior Ahaye tantang Dewi Tanjung Wow menarik teman-teman ini tantangan Yang dibuat oleh senior Ahaye Postingan caleg PDIP Dewi Tanjung Di media sosial yang menyerang Anissa Pohan Istri Ketomom DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Membuat gusar salah satu senior Ahaye Apa yang disampaikan Anissa Pohan ini Hanya mengingatkan pemerintah Agar jangan menjual vaksin pada rakyat Kata Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh Karaing Sila Mantan pelatih terbaik Batalion Rider Yang memilih pensiun dini Salah satu yang pernah dilatih adalah Panglima Divisi Infanti Kostrat Maizen TNI Kunto Wibowo Putra mantan Waprestri Sutrisno Seluruh rakyat Indonesia pasti setuju Dengan statement Anissa ini Dia menyampaikan kebenaran kok Tidak ada yang salah Ini untuk mengingatkan agar Pak Jokowi Jangan rusak namanya Masa vaksin dijual Kata Saleh dalam rekaman video Yang diunggah di kanal Youtube MPS Kayung pun bersambut Presiden Jokowi membatalkan Program vaksin gotong royong individu Atau vaksin berbayar Pada Sabtu 16 Juli 2021 Empat hari setelah Anissa mencuit Semula program ini akan digelar Di seluruh klinik Kimia Pharma Dengan biaya hampir Rp900.000 untuk dua kali vaksin Termasuk layanan Kimia Pharma memungut 20% margin keuntungan Dari vaksin dan 15% margin keuntungan Dari layanan Dari program ini Jadi memang kalau berbayar Tentu disitu ada bisnis Bisnis vaksin Yang tentunya ini Memberatkan masyarakat Karena masyarakat saat ini Ya seperti yang saya katakan tadi teman-teman Krisis ekonomi Jadi banyak pengangguran Banyak PHK Pekerjaan sulit dan sebagainya Jadi kalau berbayar tentu memberatkan Dan ini disuarakan oleh Anissa Pohan Tentu masyarakat Akan diuntungkan Kalau benar-benar itu batal Dan ternyata memang benar Presiden Jokowi membatalkan Program vaksinasi gotong royong Alias vaksinasi mandiri itu Teman-teman Jadi Alhamdulillah Ada yang menyuarakan Seperti yang disampaikan oleh Anissa Pohan Tetapi itu diserang oleh Dewi Tanjung Karena Dewi Tanjung juga menyebut Nyebut nama AHY Dan mempertanyakan kemampuannya Saleh sebagai senior AHY di Akmil Mengingatkan Dewi Tanjung AHY itu cerdas Lulusan terbaik Peraih Adi Makayasa Gelar bagi lulusan terbaik Akmil Di angkatannya Dia terbaik Di antara kawan-kawan Seangkatannya pada masa itu Adik saya ini rela Mengorbankan nyawa Untuk membela tanah air Dia ke Lebanon Sebagai anggota pasukan perdamaian Rela mengorbankan nyawanya Untuk membela nama baik negara Ini Memimpin pasukan ke sana Ujar Saleh Dengan lokat Sulawesi yang kental Dengan nada kusar Saleh mengimbau Agar tidak membangunkan Macan tidur Tidara di tanah air Tolonglah Jangan bangunkan Macan-macan tidar Di negeri ini Kami sudah capek perang Melawan musuh-musuh Negara dulu Kami sekarang ingin Membangun negara Saya sudah capek perang Masa saya sekarang ini Masih harus mencari-cari Yang kayak gini-gini lagi Seperti ini Dengan rakyat sendiri Tegasnya Oh Saleh ini juga Cukup marah Dengan apa yang disampaikan Oleh Dewi Tanjung Teman-teman Seperti diketahui Dewi Tanjung 41 sempat maju Menjadi calak Dari BDIB Tapi gagal Ia hanya Bisa memperoleh 7.000 Pada pemilu 2019 lalu Pada tahun yang sama Ia dilaporkan ke polisi Karena membuat tuduhan palsu Atas penyidik KPK Novel Baswedan Waktu itu Dewi menuduh Novel Baswedan Berpura-pura Kena siraman air keras Alih hukum pidana Dari Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fikar Hajar Mengatakan Dewi Tanjung Bisa dikenakan Pasal 220 KUHP Tentang laporan palsu Pasal tersebut berbunyi Barang siapa yang memberitahukan Atau mengadukan Bahwa telah Dilakukan suatu perbuatan bidana Padahal Mengetahui Bahwa itu tidak Dilakukan Diancam dengan bidana penjara Paling lama Satu tahun Empat bulan katanya Nah itu teman-teman Terkait Tanggapan Dari Senior Ahaye Mayor Purnawerawan Mohamad Saleh Karaeng Silah Ini Tidak terima Kalau Apa yang disampaikan Oleh Anissa Pohan Terkait Vaksinasi yang Berbayar Kemudian dikritik itu Kemudian diserang oleh Dewi Tanjung Karena apa yang disampaikan Oleh Anissa Pohan itu Justru mewakili Masyarakat Banyak Karena menginginkan Vaksinasi itu gratis Dan akhirnya Gayung pun bersambut Presiden Jokowi Membatalkan Vaksinasi Kotong Royong Nah teman-teman Kalau kita melihat Dewi Tanjung ini Sesuatu yang unik Menurut saya Dan aneh Ketika Banyak orang Menginginkan Vaksinasi gratis Dia malah menyerang Ketika Novel Baswedan Kena musibah Disiram air keras Oleh orang Tak dikenal Ini Dewi Tanjung Malah menyerang Novel Yang seharusnya Ketika ada Sudara kita Yang kena musibah Harusnya Berempati Bersimpati Berbelas Sungkawa Ikut membantu Tetapi ini malah Menyerang Novel Baswedan Novel dilaporkan Kepolda Mitrojaya Katanya Novel mengarang-arang Cerita Jadi ini Sesuatu yang Aneh Dan unik Tetapi Sisi lain Teman-teman Ketika Dewi Tanjung Melaporkan Novel Tetangga Novel Tak terima Melaporkan Balik Dewi Tanjung Tapi Proses hukumnya Sampai sekarang Kita tidak tahu Apakah lanjut Atau tidak Tetapi Kalau kita melihat Dewi Tanjung Masih di luar Berarti ini Tidak berproses Ini Kasus yang Dilaporkan Dewi Tanjung Dan Dewi Tanjung Dilaporkan Tetangga Novel Baswedan Kemudian Tidak sampai Di situ Teman-teman Dewi Tanjung Pernah melaporkan Eki Sujana Atas Tuduan Dari Dewi Tanjung Itu makar Karena Pernah mengatakan People power Dan sebagainya Pada waktu Kemarin Teman-teman Dekat dengan Pilpres Kemarin itu Nah Kalau itu makar Kenapa yang melaporkan Harus Dewi Tanjung Makar itu Perbuatan Melawan Negara yang sah Mau menggulingkan Negara yang sah Itu makar Lalu apa Senjata yang dipakai Oleh Eki Sujana Sampai dikatakan Atau Dituduh makar Oleh Dewi Tanjung Dan dilaporkan Ke polisi Tidak hanya Eki Sujana Teman-teman Pak Amin Rais Juga pernah Dilaporkan Dewi Tanjung Sebagaimana kita tahu Teman-teman Pak Amin Rais Adalah Pendiri Partai Amrat Nasional Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Dan sekarang Membentuk Partai Baru Partai Umat Yang namanya Ini cukup Baik Dan diterima Masyarakat Partai Umat Tidak hanya Pak Amin Rais Yang dilaporkan Oleh Dewi Tanjung Ustadz Bahtiar Nasir Juga pernah Dilaporkan Dewi Tanjung Atas Tuduhan Makar Pengah makar Ini yang Jadi andalan Teman-teman Jualan makar Jadi Beberapa orang Telah dilaporkan Oleh Dewi Tanjung Dan ini Menarik Teman-teman Politisi Dari BDIB ini Nah Kalau kita Lihat Sepak terjang Politiknya Ini cukup Menarik Juga Dewi Tanjung Teman-teman 2019 Kemarin Dewi Tanjung Ini mencalonkan Diri menjadi Calon Anggota DPR RI Di Jabar 5 Ternyata Pendukung Atau suara Dewi Tanjung Itu sekitar 7 ribuan Dia kalah telak Dengan Andian Nabi Tupulu Yang memperoleh Angka Atau suara 80 ribu 7 ribu Berbanding 80 ribu Ya kalah jauh Teman-teman Akhirnya Tidak jadi Anggota DPR RI Dewi Tanjung Kalah dengan Andian Nabi Tupulu Jadi kalau kita Melihat suara Dewi Tanjung Artinya suara Politik Waktu pencalon Juga tidak Banyak Tetapi itulah Dewi Tanjung Melaporkan Sana-sini Dan kali ini Menyerang Anissa Pohan Terkait kritik Anissa Kepada pemerintah Dan pada akhirnya Pemerintah juga Membatalkan Sebenarnya Terkait Vaksin Berbayar itu Jadi Kesimpulan Yang saya Ambil Dari Apa yang Dilakukan Oleh Dewi Tanjung Ini adalah Perbuatan Yang sia-sia Jadi Tidak berhasil Menjadi Anggota DPR Kemudian Tidak berhasil Melaporkan Sana-sini Bahkan Habib Habib Berhasil Juga Juga Pernah Dilaporkan Oleh Dewi Tanjung Pokoknya Lapor Melapor Ini yang Dilakukan Dewi Tanjung Nah itu Teman-teman Yang bisa kita Bahas hari ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Silahkan tulis Di kolom Komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tep like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Akan kita Bisa membangun Channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh